Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bareng cakra di tutorial makla rejan Masih dalam permasalahan tv guys ya Oke ya Kali ini kita akan membahas tutorial cara membuat alat tes backlit Atau alat tester backlit guys ya Dari power supply bekas yang biasa banyak terbuang Di tempat-tempat service tv Atau juga tempat-tempat respirasi televisi guys Gimana tutorialnya? Ikuti terus di tutorial makla rejan Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Jangan kemana-mana Selepas ini kita cari power supply bekas Oke Oke guys Kita lanjut Masih di tutorial makla rejan Kita akan ke tempat service guys Kita cari power supply-power supply Yang biasa terbuang guys ya Kita akan rubah menjadi alat tester backlit ya Ini hanya untuk referensi aja Atau teman-teman service Atau untuk pemula Yang banyak power supply-power supply bekas Kita bisa merubah ya Power supply ini menjadi Alat tester backlit guys ya Oke kita cari dulu dimana guys ya Ini ada power supply guys ya Nah kita sudah dapatkan Ini elko nya tidak ada guys ya Sudah peretelan Oke kita akan Coba Rubah ini menjadi alat tester backlit guys ya Oke jangan kemana-mana Tetap di tutorial makla rejan Oke kembali bareng cakra guys Oke di depan kita ini ada power supply bekas ya Power supply yang sudah tidak terpakai guys ya Untuk teknisi LCD LED Biasanya banyak sekali Power supply yang sudah jadi kanibalan guys ya Oke Dalam Suatu hal power supply ini Tidak bisa lagi dikerjakan Atau Parah rusaknya guys ya Power supply ini Yang tidak terpakai ini Masih bisa kita manfaatkan Menjadi alat Tester backlit ya Tapi ada alat Satu lagi yang perlu Anda siapkan ya Satu alat lagi yang kita butuhkan Seperti Resistor ya Resistor Nilainya 100 ohm 120 ohm Dan kelipatannya guys ya Resistor ini Digunakan Untuk jalur positif guys ya Untuk Tahanan ya Oke anda bisa menggunakan Resistor ini Di 2 watt ya Sampai Di 15 watt guys ya Yang penting 100 ohm 120 ohm Dan kelipatannya guys ya Ini akan kita pasang nanti Di output dari Dioda ya Yang nanti masuk Di probe positif guys ya Oke Kita juga menggunakan Frup ya Kabel frup Oke kita akan Ambil Kabel frup ini ya Anda juga bisa membuat Dengan Menggunakan Kabel lain guys ya Oke Apabila anda tidak Ada kabel frup Yang seperti ini Anda bisa Mengakalinya dengan Kabel Sembarang saja Yang penting Bisa digunakan Untuk Alat pengetesan Di Backlit Ya guys ya Oke Nanti kita akan Solder ini guys ya Ujung-ujung ini Sesuai kebutuhan Dari Frup negatif Dan positif guys ya Oke Begini caranya guys ya Ikuti Step-stepnya Biar Barang Yang sudah Tidak terpakai ini Bisa menjadi Alat tester Backlit Untuk anda Di rumah guys Oke Sarat yang utama Sebelum kita lanjut Ke Pemasangan Guys ya Untuk fuse ini Dalam keadaan Normal Dan Untuk Diode Kuprok ya Juga Normal guys ya Jadi seandainya Dia shot Kita Perlu Menggantinya Guys ya Oke Ini Sepertinya Ini Ada lonjakan ya Kena petir dulu ya Mungkin guys ya Oke Kita akan Pasang fuse ini Dan kita cek Dioda Mudah-mudahan Ini masih normal Terus nanti Untuk jalur Positifnya Yang masuk ke Elko positif Ini kita Gantung guys ya Oke Terus nanti Kita ada Memasang Resistor Di output Dari Dioda Kiprok Yang masuk Ke Elko besar guys Oke ya Kita Kerjain dulu guys Nah ini untuk Jumperan Ini guys ya Yang dari Dioda ini Untuk jalur positif Yang masuk ke Elko ya Ini elko nya Sudah tidak ada guys ya Kita lepas dulu Ini jamperan Ini jamperan Guys ya Ini jamperan Disini Nah ini Jamperan Oke ini jamperan Kita lepas dulu Yang masuk ke Elko ini Yang harusnya ada ya Karena ini Kita menggunakan Barang bekas ya Sudah tak terpakai guys Terus Pius ini Kita akan Jumper aja Setelah kita Jumper Menggunakan Serabut Ya tipis guys ya Kita akan Coba cek Diodanya Menebukan Diodanya Normal aja Seandainya Dioda Tidak normal Ya wajib diganti Guys ya Oke Kita akan Cek Diodanya Oke Dioda ini aman Guys ya Tadi untuk Output ini Dari Dioda ini ya Untuk positifnya Sudah kita Lepas guys ya Ini Elko besarnya ya Jadi kita Menggunakan Hanya Di output Dari Dioda guys ya Oke Tapi untuk Rangkaian Yang di depan ini Masih kita Gunakan guys ya Kita tidak Menggunakan Selepas dari Output Dari Dioda ini ya Oke ya Karena ini Sudah kanibalan Guys ya Oke Sini kita Pasang Untuk Resistor Yang 2W Tadi Dengan nilai 100 Ohm 120 Ohm Dan kelipatannya Guys ya Kita pasang dulu Untuk Resistor Disini Ini ya Restornya Disini guys Ini untuk Teman-teman Service Yang mungkin Tidak mempunyai Atau Alat testernya Ketinggalan Di rumah ya Ini bisa jadi Cara alternatif Untuk Anda Nah disini Kita akan Pasang Fruit Yang positif Guys ya Oke Kita sodar Fruit Positifnya Terus negatifnya Kita ambilkan Disini Guys ya Oke Sebagai alternatif Caranya Oke Disini Nah disini Untuk output Dari Dioda Terus ini Untuk Proof Negatifnya Guys ya Oke Yang penting Syaratnya Untuk Pius Tadi ya Pius Sama Dioda Ini aman Kita Hanya Menambahkan Satu Buah Resistor Oke Mari kita Buktikan Apakah Memang Cara ini Bisa Membuat Alat Tester Backlit Ya Guys ya Oke Daripada kita Bingung Kita bisa Membuatnya Dengan Cara ini Tapi Wajib Berhati-hati Untuk Anda Pemula Karena Ini Nyetrum Nanti Ada Tutorial Yang Akan Datang Nanti Coba Kita Membuat Tester Backlit Yang Tidak Nyetrum Ini Hanya Untuk Referensi Aja Yang Simple Simple Aja Karena Kami Masih Pemula Belajar Bersama Guys Oke Ini Sudah Kita Pasang Terus Kita Pasang Kabel Oke Disini Akan Kita Pasang Kabel Kabel Sesuai Ini Oke Kita Cari Dulu Kabel Oke Ini Kabel Yang Banyak Dijual Di Pasaran Oke Langsung Kita Tes Apakah Berfungsi Kita Pasang Dulu Oke Sudah On Kita Akan Buktikan Ini Awas Ini Setrum Positif Ini Negatif Nah Guys Tuh Ya Oke Tuh Terang Guys Untuk Sebelah Berfungsi Guys Oke Ini Resistor Ini Bisa Anda Gunakan Yang Sementara Saya Gunakan Ini Resistor 2W Anda Bisa Menaikan Watt Bisa 5W 7W Atau Di Atas Sesuai Dari Kebutuhan Kita Ini Hanya Alat Alternatif Yang Kita Gunakan Dari Barang Bekas Yang Tak Terpakai Ini Sudah Kita Coba Nah Itu Berhasil Terus Kita Oke Itu Ternyata Dengan Alat Yang Sederhana Ini Anda Sudah Bisa Membuat Alat Tester Backlit Guys Oke Ya Ini Ya Guys Oke Oke Guys Sedikit Tutorial Cara Membuat Alat Tester Backlit Ya Untuk Anda Khusus Teknisi Atau Atau Untuk Anda Pemula Guys Sedikit Tutorial Aja Cara Sederhana Membuat Alat Tester Backlit Mudah Bermanfaat Untuk Anda Semua Video Ini Bermanfaat Bantu Like Comment Share Dan Subscribe Ya Karena Subscribe Itu Gratis Guys Agar Kamu Tidak Ketinggalan Tutorial Tutorial Berikutnya Dalam Penanganan Permasalahan Dan Pengerjaan TV LCD LED Plasma Guys Jangan Kemana Mana Tetap Nongkrong Aja Di Tutorial Maklar Adjan Disini Cakra Sampai Jumpa Lagi Di lain Waktu Dengan Tutorial Lain Guys Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh